Kitab Amsal, Pasal 10 Amsal Salomo Inilah Amsal Salomo. Anak yang bijak membuat ayahnya berbahagia. Anak yang bodoh membuat ibunya sedih. Kekayaan yang berasal dari perbuatan jahat tidak membawa keuntungan. Tetapi perbuatan yang baik dapat menyelamatkan hidup dari kematian. Tuhan memberi makanan secukupnya kepada orang baik. Tetapi keinginan orang jahat ditolaknya. Orang yang malas menjadi miskin. Tetapi orang yang bekerja keras menjadi kaya. Anak yang mengumpulkan buah panen pada waktunya akan berhasil. Tetapi yang tidur pada masa panen tidak berguna. Orang mengatakan hal yang baik tentang orang yang hidup benar. Tetapi perkataan orang jahat hanya menyembunyikan rencana kekejamannya. Orang baik meninggalkan kenangan yang menjadi berkat bagi kita. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang bijak patuh bila ada yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Tetapi yang bodoh memperdebatkannya dan menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Orang yang baik dan jujur merasa aman. Tetapi orang yang tidak jujur dan penipu akan tertangkap. Jika engkau gagal membicarakan kebenaran, kesulitan akan menyusul. Jika engkau berbicara secara terbuka, damai akan muncul. Kata-kata orang baik seperti pancaran air sejuk. Tetapi kata-kata orang jahat hanya menyembunyikan rencana kekejamannya. Kebencian menimbulkan perselisihan. Tetapi kasih mengampuni semua kesalahan. Orang bijak mengatakan kata-kata bijak. Tetapi orang bodoh harus dihukum sebelum dia mempelajari pelajarannya. Orang bijak diam dan mempelajari hal-hal yang baru. Tetapi orang bodoh berbicara dan membawa kesulitan bagi dirinya sendiri. Kesejahteraan melindungi orang kaya. Dan kemiskinan membinasakan orang miskin. Yang dilakukan orang baik membawa hidup. Orang jahat hanya menghasilkan dosa. Siapa yang menerima teguran menunjukkan kepada orang lain bagaimana hidup. Siapa yang menolaknya berjalan pada jalan yang salah. Orang mungkin berbohong menyembunyikan dendam. Tetapi mengatakan sesuatu yang menyakitkan lebih bodoh lagi. Orang yang terlalu banyak bicara memasukkan dirinya ke dalam kesulitan. Orang yang bijak belajar berdiam diri. Perkataan orang baik seperti perak murni. Tetapi pikiran orang jahat tidak berguna. Perkataan orang baik menolong banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang pengertian. Berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Orang bodoh senang melakukan kesalahan. Tetapi orang bijak senang dengan hikmat. Orang jahat akan dikalahkan oleh yang ditakutinya. Tetapi orang baik menerima yang diinginkannya. Orang jahat binasa ketika ada kesulitan. Dan orang baik berdiri teguh selamanya. Menyuruh orang malas melakukan sesuatu merupakan cuka di mulutmu atau seperti asap pada matamu. Menghormati Tuhan akan membuat panjang umur. Tetapi orang jahat mati sebelum waktunya. Hal-hal yang diharapkan orang baik membuat sukacita. Tetapi hal-hal yang diharapkan orang jahat membuat keruntuhan. Tuhan melindungi orang baik. Tetapi orang yang melakukan kejahatan dibinasakannya. Orang baik selalu selamat. Tetapi orang jahat akan dipaksa meninggalkan negerinya. Orang benar mengucapkan hal-hal yang bijaksana. Tetapi lidah orang yang membawa kesulitan akan dipotong. Orang baik tahu mengatakan yang benar. Tetapi orang jahat mengucapkan sesuatu yang membuat kesulitan.